Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal PDA Islam Kali ini kita akan membahas Kisah malaikat Jibril dan Mikail Menangis ketika iblis dilaknat Allah SWT Sudah menjadi suratan takdir bahwa iblis Merupakan musuh yang nyata bagi seluruh umat manusia Sepanjang sisa hidupnya iblis Dia sudah bersumpah akan berusaha Untuk menyesatkan anak cucu Adam Agar mau menjadi pengikutnya Untuk itu manusia terutama kaum muslim Sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Agar tidak terhasut oleh tipu daya iblis Tapi jauh sebelum Nabi Adam diciptakan Iblis merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Iblis bahkan salah satu makhluk Yang paling dihormati oleh malaikat Bersama malaikat Iblis pernah menyembah Allah SWT Saking mulianya iblis pada masa itu Sebuah kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali Menyebutkan bahwa iblis memiliki beberapa nama Yang bagus-bagus di setiap lapisan langit Iblis disebut Al-Abit Atau ahli ibadah pada langit yang pertama Lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid Kemudian langit ketiga namanya Al-Arif Pada langit keempat nama iblis adalah Al-Wali Di langit kelima namanya disebut At-Taki Sedangkan di langit keenam namanya disebut Al-Kazin Dan terakhir di langit ketujuh namanya adalah Az-Zahzil Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah Ia pernah bersujud kepada Allah selama seribu tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah Dia bahkan pernah menjadi Sayidul Malaikat Yang artinya penghulu atau pemimpin malaikat Dan Kozinul Jannah atau bendahara surga Namun lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh Iblis menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya diantara makhluk-makhluk Allah yang lain Hingga pada suatu saat Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam Tapi sifat iblis yang sombong dan angkuh mengalahkan kemuliaannya di hadapan Allah Iblis membangkang perintah Allah dengan berkata Adakah engkau mengutamakannya daripada aku sedangkan aku lebih baik daripadanya Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah Kemudian Allah berfirman kepada iblis Aku membuat apa yang aku hendaki Iblis memandang dirinya penuh keagungan dan kesombongan Maka dia enggan bersujud kepada Adam Dia tetap berdiri hingga malaikat selesai bersujud Iblis bahkan berpaling dari malaikat yang sedang bersujud Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah Allah mengubah iblis dari yang asalnya indah ke bentuk yang sangat hina dan menakutkan Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kerah Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya Lubang hidungnya terbuka seperti cerik tukang bekam Kedua bibirnya seperti bibir lembu Taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggutnya sebanyak tujuh helai Selain itu Allah mengusirnya dari surga bahkan dari langit dan bumi Ketika Allah membalas pembangkangan iblis itu Maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail Lalu Allah berfirman kepada para malaikat Apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab Ya Allah kami tidaklah aman dari tipu dayamu Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat Begitulah aku Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku Setelah diusir dari surga Maka iblis berkata Ya Tuhanku Engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam Dan aku tidak menguasainya Melainkan dengan penguasaanmu Lalu Allah berfirman pada iblis Engkau dikuasakan atas dia Yakni atas anak cucunya Sebab para nabi adalah maksum Berkata lagi iblis Tambahkanlah lagi untukku Allah berfirman Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya Kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya Berkata iblis lagi Tambahkanlah lagi untukku Maka Allah berfirman lagi yang artinya Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda Dan pasukan yang berjalan kaki Artinya mintalah tolong menghadapi mereka Dengan pembantu-pembantumu Baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki Dan bersekutulah dengan mereka pada harta Yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengerahkannya ke dalam haram Dan pada anak-anak Yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang Seperti melakukan senggama dalam masa Haid Berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza Menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil Mata pencarian yang tercelah dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka Semua ini juga disebutkan dalam surah Alisro ayat 64 yang artinya Dan perdayakanlah siapa saja diantara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka Yang berkuda dan yang berjalan kaki Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak Lalu beri janjilah kepada mereka Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka Quran Surah Alisro ayat 64 Begitulah kisah malaikat Jibril dan Mikail menangis Karena takut sekaligus menyesal lantaran iblis membangkang perintah Allah Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari godaan iblis Melalui pasukannya yang telah dilaknat Allah Hingga hari kiamat kelak Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!